. Militer Malaysia saat ini sedang berusaha mengganti panser condor dan sipmas mereka yang sudah tua. Oleh sebab itulah Malaysia melakukan tender pengadaan panser baru. Pabrikan senjata macam FNSS Turki dan Hyundai Rotem lantas mengikuti tender pengadaan panser baru bagi militer Malaysia. Asia Bisnis Daily melaporkan bahwa Hyundai Rotem melontarkan tawaran panser K-8066x6. Kemudian FNSS Turki dengan PARS-26x6. Kemudian Turki menawarkan panser yang tak jau-jau dari AV-8 Gempita yakni PARS-26x6 di mana ranpur ini sudah diproduksi bersama FNSS dan DevTech Malaysia. Bahkan Malaysia sampai membuat 257 unit AV-8 Gempita hingga sampai saat ini pengirimannya masih berlangsung. Kemungkinan besar Turki akan memenangkan hal ini karena rekam jejak kerjasama kedua negara. Persaingan semakin ketat di mana General Dynamic Land System menawarkan AVGP 6x6 yang sudah di-upgrade. Tak mau ketinggalan, negara serantau Malaysia, Indonesia melalui PT Pindad mulai menawarkan panser ANOA 6x6. Dikutip dari akun Twitter at Putut Garis Bawah Reza, Jumat tanggal 17 September tahun 2021, dalam postingannya ia membeberkan jika Indonesia menawarkan 32 unit panser 6x6 sekelas ANOA dengan harga 40 juta dolar AS. Namun Malaysia menginginkan adanya offset langsung dan tidak langsung dalam pembelian itu. Dengan harga total 40 juta dolar AS untuk 32 unit panser 6x6 APC yang ditawarkan oleh PT Pindad, Pihak Malaysia menghendaki offset, trade-off dengan nilai yang sama, ekwivalen untuk offset langsung maupun tidak langsung, jelas akun tersebut. Malaysia kemudian meminta transfer teknologi kepada PT Pindad untuk pembuatan kendaraan tempur sebagai bagian dari kesepakatan. Permintaan transfer of technology, TOT, pihak Malaysia untuk peningkatan kemampuan perusahaan domestik Malaysia dalam rangka memproduksi kendaraan khusus, ransus, dan komponen-komponen khusus untuk taktikal vehicle adiwira 4x4. Fire Resume Tender, Light Fire Resume Tender, Amda Quarter Jet, Ungkap at Putut Garis Bawah Reza. Bukan hanya itu, Malaysia juga meminta adanya kerjasama Indonesia dengan Perlis University of Malaysia. Kerjasama strategis antara Center of Business Innovation and Techno Entrepreneurship Studies, PPIPT, Unimap and Mindev yang harus memberikan keuntungan kepada Perlis University of Malaysia. Research, Students Placement, Faculties Mobility and Endowed Chair, Tak habis sampai situ, Indonesia juga harus mengadakan program pelatihan bagi Angkatan Bersenjata Malaysia. Program pelatihan yang dapat memberikan keuntungan kepada Angkatan Bersenjata Malaysia, meliputi Staff Operasional Join EW Kourse, Advanced Communication EW Kourse, Non-Communication Operation EW Kourse, EW Database Management Kourse, EW Signal Analysis Kourse, EW System Test and Evaluation Kourse, Advanced Signal Analysis and Reporting, Incluiding EO Kourse. Nantinya jika kesepakatan tercapai maka Indonesia akan memberikan offset senilai 15 juta dolar AS ke Malaysia dalam pengadaan panser ini.